Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan The Selly Project, dan kami adalah Earth Oke guys, jadi hari ini berhubung sepeda Selly juga ibaratkan trennya lagi up banget nih sekarang ya Ada yang ibarat harganya tuh, wah gila sih Gue dulu pernah banget tuh namanya nanya harga Selly itu kisaran di angka 3 juta ya, full set ya Tapi kalau sekarang kita cari Selly yang 3 juta itu udah aduh ampun susah banget Dan kedua kalau emangnya dapet, wah itu sih PR banget ya Kalau ibaratkan kalian pengen pake sepeda itu enak gitu guys ya Jadi kalau sekarang kita perhatiin di jaman yang lagi tren sepeda Sepeda sebenarnya basicnya itu bisa jadi apa sih barang-barang bergensi ya Contoh, gue pernah lihat sepeda road bike merknya Pinarello guys Pinarello itu framenya doang kisaran 100 juta Belum isinya, belum ya kalian ngerakitnya tuh pake part-part apa Jadi kalau bicara soal harga di sepeda, gue pikir sekarang juga udah gak bisa dijadikan patokan gitu guys Alias, ya kita gak boleh ngomong sepeda barangnya kemahalan apa Ya emang udah mahal guys dari Sononya, gue juga bingung gitu Nah, hari ini gue ingin membahas soal Selly alias sepeda lipat Yang dimana di sisi sini gue, ini ada kelas menengah lah guys Bisa dibilang ini dahon ya Kalau kalian pernah lihat merk Turn, mungkin Turn itu ada lagi sepeda lipat juga Yang sebenarnya itu kalau gak salah masih satu pabrikan dengan dahon Jadi si dahon ini anak perusahaan dari Turnnya Dan yang gue pikir kalau dahon ini dari US kalau Turn itu dari Jepang Atau kebalikannya gitu guys, tapi mereka masih satu line up produksi Jadi kalau dilihat dari kualitas, kelihatan dari gengsinya juga ya cukup bergensi Dan di sisi sebelah sininya, gue punya Selly Nah yang ini punya si Abdel nih, si Bang Abdel ya alias Diki ya Dia itu badannya gede guys Jadi menggunakan Selly kalau gak salah ini ukurannya frame basic 20 atau 22 guys Kalian boleh lah kasih info ini frame berapa yang jelas ini Selly nya gede gitu Nah yang punya gue ini kecil banget Nah ini kalian jadi bisa ngeliat dua perbedaan Selly secara jelas gitu ya Dan gue disini pengen ngebahas trik gimana membuat Selly itu menjadi enak dipakai Kalau di topik hari ini gitu Kenapa? Karena mungkin buat penonton setia Youtube channel kita Gue ucapin terima kasih dan gue tugasnya adalah berbagi ilmu kepada kalian ya Bukan soal seberapa gue pamer harganya mahal udah di upgrade Atau seberapa mahal part Sultan yang sudah terpasang Enggak guys, tapi disini gue justru pengen lebih berbicara soal fungsi Dan ini sepeda tuh kalian bukan cuma untuk pajangan gitu guys Alias sepeda ini harusnya dipakai gitu Jadi kalau kita bahas soal dahon, gue majuin Jadi kalau kita ngeliat si Bang Abdel punya Dahon itu sudah menggunakan pelek ring 20 guys Alias mereknya Eclipse Jadi kalian kalau beli sepeda yang udah full set itu partnya juga bermacam-macam Jadi kalian jangan lihat mereknya mahal langsung dibeli Kalian perhatikan juga kayak part-partnya Jadi jangan salah kayak si Bang Diki Kenapa gue bisa bikin salah Oke tampilannya cakep gitu Selly pada umumnya Tapi di goesnya tuh berat banget guys Jadi ibaratkan dia tuh jadi kayak spend money-nya over Kalau bicara soal dahon ION ini harganya kisaran 9 juta guys Jadi gue kasih tau guys Ini caranya gimana bikin Selly-Selly kalian itu jadi enak terakhirnya Satu, kalau bicara soal fashion dan fungsi Tentunya langsung mengganti hub Hub di pelek dimana yang zaman sekarang itu lagi viral banget tuh namanya buni jangkrik Padahal jangkriknya kenapa jangkrik sekarang udah rubah di kotaan Bukannya ada di sawah atau nggak di hutan gitu guys Jadi hubnya ini udah menggunakan stumer guys Dimana hub terenak ya gue bisa bilang Itu hub tuh harganya 1,2 ya Kalian bisa dapat depan sama belakang merk stumer Dan kalau kalian di luar sana ngomong bang kemalahan harganya Coba cariin deh online juga udah susah banget Bahkan cenderung harganya kalau gue bisa bilang akan naik Kenapa bisa akan naik karena importnya juga harganya akan terus melambung tinggi Jadi kalau soal harga disini kita nggak bisa jadiin patokan Cuma ancur-ancur patokannya gue bakal open ke kalian Jadi kalian bisa mempersiapkan budgetnya gitu guys Antara kalian dapat lebih mahal ya Jangan sampai lebih murah ya Alhamdulillah puji Tuhan gitu guys maksudnya Oke jadi depan ini pakai stumer Depan belakang nih hubnya udah ganti stumer semua Ditambah lagi hollow plus BB Cranknya udah diganti nih jadi gede Jadi kuncinya sebenernya Sally itu ada disini guys Di wilayah pijakan kaki sampai dengan gear set Jadi kalian itu harus bener-bener memilih ukuran yang ideal buat kalian gunakan Mau dimana kalian mau gunakan kotaan Kalian mau gunakan untuk balapan Kalian mau gunakan untuk pegunungan Itu ada berbagai macam Cuma kalau gue lihat Gue sih tetap pilih yang ukuran segini guys Dan ditambah lagi Dia saddle-nya tuh udah yang saksian gitu Ini merk MXL Jadi kenapa kita lebih senang saddle saksian Karena gini Kalau andai kata si Sally ini dilipat Ini bisa dilepasnya gampang banget guys Jadi bener-bener nggak mentok-mentok yang ke trimming mobil kalian Atau nggak kalian gantung nih sepeda tuh jadi kayak Apa sih sepeda disini nih Ininya keluar gitu Barangkali ada orang kena eksiden apa gara-gara saddle kan nggak lucu juga gitu Satu ngecelakain orang di jalan Kedua yang ngerugiin sepeda kita juga Jadi ini saksiannya sih enak banget Ini Diki menggunakan merk MXL guys Jadi ini pasangnya juga gampang Jadi kalau model saksian itu ada kayak pelornya gitu guys Jadi ini bisa dilepasnya juga tekan ini Pasangnya tekan lagi nih Tuh udah langsung kencang sendiri Nah terus kalau buat kalian mau tahu Perpaduan gear besar juga sangat menentukan guys Kenapa gue bisa bilang begitu Karena semakin gear kalian besar itu Semakin enteng juga digues Dan jaraknya juga akan semakin jauh Ditambah lagi dengan hubnya yang udah luar biasa Jadi tentunya akan mantap banget guys Dan kalau ngeliat perbedaannya antara Sally yang ini dengan yang ini Kita bisa lihat kalau Sally yang ini tuh ibaratkan dia pengen pakai ke segala medan Bukan ke medan luar jawa sana ya Tapi di area yang ibaratkan agak jalannya turun, naik, belok-belok mungkin Ini udah dipertimbangkan banget Sampai dengan mengganti joknya nih guys Ini mereknya kayaknya United deh guys ini Dan enak banget guys lebar gitu Jadi bokong kalian tuh napaknya tuh nggak kayak orang mau digituin Jadi empuk banget napak di dinding pantat kalian gitu guys Ini udah ganti nih yang vakum Ini kalau nggak salah kisaran angka 450 ribu guys Dan sudah beli klemnya Ini klemnya juga ganti Jadi lebih kuat juga nih dudukannya Oh iya tadi gue lupa nyebutin ke kalian Kalau ini merek luse nih guys Nah jadi nggak usah pakai merek yang terlalu gimana-gimana Kalian cukup ambil merek luse Harga terjangkau Oke udah enak dipakai Plus Guys Ini perbedaannya Kalau kalian menggunakan di segala medan Gue sarankan double disc brake guys Tapi pada umumnya emang semua sepeda zaman now Itu pasti double disc brake semua Depan belakang udah cakram semua dan udah hidrolik Jadi empuk saat dipencetnya Dan nggak ngebagel gitu guys ya Oke dan sudah menambah ini Ini penting nih guys Benda kecil yang ibaratkan penting banget Karena kenapa Sekarang di jaman Kayak sekarang gitu Oke lah jalanan sepi Tapi malah tambah banyak yang jeluntur-jeluntur keluar gitu Dari gang atau nggak dari jalan besar Ditambah lagi Ini nih gunanya satu nih Barang kecil yang ibaratkan penting Kenapa Kalian bisa say hi Ke sesama pengguna sepeda Untuk Ya bisa lebih akrab lah Jadi kita nggak dianggap sombong di jalan Jadi kita kelakson-kelakson Kalau ketemu yang pakai sepeda Jadi saling memotivasi untuk tetap semangat menggwesnya Gitu guys Oke Jadi Selly pertama udah kita bahas Merk dahon Digunakan untuk segala medan Udah ready Udah enak Udah dites sama Diki Kisaran 30 km Gue genjot sama Diki Udah berhasil Nggak ada trouble Cuman Gue kasih tau guys Kalau kalian Ngetel rantainya Untuk kebut-kebutan Itu nggak bener Itu Jadi kalian kalau giginya tinggi nih Bisa tiba-tiba Rantai tuh Lepas sendiri gitu Nah itu perlu kalian waspada Jadi Kemaren tuh ada kesalahan disitu Jadi ini nih kendor rantainya Kita tuh lupa pasang beginian nih guys Ini nih hal kecil juga nih Gue lupa inget nih Ini adapter Untuk pemanjang gigi Ini harus wajib nih Kalau mainan gigi kalian udah besar Kalau nggak pakai ini Udah guys Sayonara kalian Nah gitu ibarat kan Kalian jadi kesusahan di jalan Rantai lepas Kalian nggak bisa Nge-goes Atau kalian paksakan goes Rantainya Gone Atau Si Apa tuh Cranknya Itu kalian bisa toal Patah Ketika patah satu Goodbye guys Udah kalian nggak ada Nggak bisa apa-apa lagi lah Itu ibarat kan Udah kalau udah lepas itunya Nanti bisa begini nih guys Ya nasibnya Terbengkalai Goodbye Oke Ditambah lagi guys Gue sebenernya present juga Sekalian pengen nanya Kalian di luar sana Kalian kan udah pengalaman sepeda banyak Ini adalah salah satu sepeda Buatan Perancis guys Tapi gue nggak tau ini merek apa gitu Gue beli di temen sepedaan gue Dan katanya dia Ya Finn gue titip ya Nih sepeda gue jual ke lu Tolong dijaga Tolong di restorasi Tolong Supaya sepeda ini bisa Dipakai lagi di jalan gitu Nah itu Pesan dari Si penjualnya Alias temen gue Tapi buat kalian yang tau Tolong guys Gue nggak tau ini merek apa gitu Gue sendiri juga Bingung ini sepeda merek apa Kalau dilihat framenya kecil banget guys Ini imut banget Kecil banget Dan peleknya gue bisa tebak Ini ring 16 guys Jadi kebayang Ini untuk ukuran badan se Gue Gini kayaknya sih oke Tapi kalau Bang Abdel yang naik Ya lucu juga sih Jadinya jadi kayak karung beras Naik sepeda Mungkin begitu ya Bercanda Oke Ditambah Kemarin gue ganti ini guys Biasa Ilmu pertama Yaitu crank Ini harus wajib banget nih Diganti Dan Tentunya guys Disini gue kasih tau kalian juga Bahwa ada perbedaan Soal gear gitu guys Ada gear yang Ibaratkan terpisah dari hub Ada juga yang Gearnya tuh Contoh kayak ini Ini udah diganti nih Gearnya nih Pakai punyanya bromton Jadi tentunya ini udah Standarisasi Fabriknya udah enak banget gitu guys Dan gue nggak perlu Ganti-ganti lagi Tapi berhubung gue biasa Gue pengen bikin eksperimen Doain nih guys ya Gue pengen bikin nih sepeda full carbon gitu guys Jadi Gue akan uji coba juga Gue juga akan modifnya Lebih maksimal lagi Di Sally Kenapa gue bisa ngomong Gue mau lebih maksimal di Sally Karena Sally itu Kuncinya Lebih gampang dibawa kemana-mana Jadi kalian mau show off Dimana-mana Pengen olahraga juga Langsung gaspol gitu Kalau Minion Kan nggak bisa ditekuk tuh guys Itu udah susah banget gitu Nanti mungkin juga di next vlognya Gue bisa bikinin Simulasi perbedaan Gimana cara Bawa Sally Ke mobil Atau Minion Jadi kalian bisa ngeliat perbandingannya ya Jadi ribet-ribetnya kayak apa Nanti gue bisa tampilin di vlognya semua Buat jadi bahan pertimbangan kalian Dalam mengambil sepeda Kalian mau tim Sally Atau Mau tim Minion Boleh Dua-duanya punya Masing-masing keunggulannya tentunya guys ya Oke Ditambah lagi Kalau bicara soal spek ini sepeda Gue sudah mengganti Joknya Menggunakan merek Entity Gue kenapa suka ini Karena bentuknya tuh slick gitu Tipis guys Dan tentunya nggak terlalu sempit Ininya Ini rada gede nih Dan tentunya empuk banget Ditambah lagi Gue juga Udah mengganti Setengah nih guys Gue udah ganti ini Mudah-mudahan Kalau untuk sebatas ini Asal gue sekotaan Masih oke guys Tapi Ya Gue nggak bisa garansi Dengan modifan seperti ini Itu Bisa mengalahkan sepeda ini Sally yang ini Kenapa? Satu Hubnya belum hollow guys Alias masih yang biasa Jadi Daya dia berputar kita Genjotnya itu tentunya Masih Berat gitu guys ya Jadi nggak Nggak yang Halus Nggak yang nyantai Juga bisa ngegleser gitu Rodanya Jadi ini Ini bener-bener kalian tuh Harus cermat banget Dan Di vlog kali ini Intinya adalah Kalian harus banget Pilih hub yang benar Satu Kalau mau jangkrik ya Beli sekalian yang stumer Oke banget guys Kalau mau versi murah Ada mereknya Razze Kalau nggak salah ya Razze itu Kisaran 750 ribu Sampai dengan 900 ribu Sekarang Kalau nggak salah Itu United guys Kedua Kalian beli BB Plus hollow Itu penting banget guys Percaya gue Please Jangan pakai yang Jangan pasang crank besar Sebelum pasang itu Nggak akan berasa guys Jadi jangan Cuman Kita bicara tampilan Kayak yang ini nih Oke loh Gede juga gitu Sama kan gede Tapi jeruannya kosong guys Berat juga Poknya kalian Intinya Ganti crank besar Plus BB hollow Ya Itu yang kedua Dan yang ketiga Masalah pedal guys Pedal itu menentukan juga Jadi kalau kalian pakai pedal yang plastik Namanya plastik itu Tentunya pasti ringkih Dan kedua Tampilannya kurang bagus Yang ketiga Iya berat guys Nggak bisa dilepas Pasang juga Jadi lebih ngecelakain Orang di jalanan Gitu ya Jadi Ibaratkan tolong ganti Yang proper Alias Kalau gue disini Caranin anak-anak Pakai MXL Karena gue udah nyoba sendiri Dan Harganya juga terjangkau guys Nggak yang terlalu mahal banget Nah Gitu ya Pocket 3 kunci itu Yang ibaratkan Paling penting Sebenernya ada nomor 4 Apa? Gear Tapi kalau gear kan selera guys Kalian lebih suka gear kecil Atau gear besar Kalian suka Gearnya yang di dalam Sihabnya Atau nggak yang terpisah Jangkrik Atau nggak Torpedo Itu pilihan kalian Jadi gue cuma saranin 3 nih Kuncinya nih ya Yang paling penting itu 3 Ditambah mungkin klakson lah Kok jadi banyak ya? Pokoknya 3 lah 3 dulu Setelah itu baru yang centil-centilnya sedikit Mungkin topik gue hari ini Gue udah jelasin semua Gimana trik untuk merakit Sally Yang Sebenernya sih Nggak terlalu menghabiskan budget terlalu besar ya guys Kalau kalian Bisa mengkombinasikan Barang-barang dan partnya dengan benar Atau nggak Online ada Lebih harganya murah Kalian lebih cermat Kalian beli online Kalian kasih ongkos pasang Jasap Di bengkel sepeda Itu lebih murah sih guys Biasanya Jadi gitu Dan Apa guys Gue minta saran dari kalian Dan minta tolong Ini mereknya apa guys Sepeda gue nih Si Sally kecil ini Si imut-imut Gue nggak ngerti ini merek apa Dan Gue minta saran dari kalian Enaknya modifnya diapain Kalau gue Gue mau bikin full carbon Entah dari pelak Dari seat force Dari setir Gue mau full carbon Tapi boleh kalian tambahkan lagi Misalkan Bang Diwarnainnya apa Bang Kombinasi Pengeremannya diganti Terserah kalian Gue minta banget Masukannya Dan ini Terlahir Untuk kotaan doang guys Karena kenapa Remnya masih you break Depan doang Belakang nggak ada rem Ya Jadi Gue mau banget Nerima Masukan dari kalian semua Barangkali disini Juga ada suhu sepeda yang nonton Tolong bantu saya disini Bukan saya disini Selalu bisa semua Tapi Gue minta Masukan terbaik Dari kalian juga gitu guys Pokoknya gitu Dan gue ingetin guys Kita ada 7 instagram Jangan lupa 7 Bukan 5 ya Tadinya 5 Menjadi 7 guys Ini ada disini semua Kalian boleh cek Satu persatu instagram kita Dan tentunya subscribe guys Gue minta tolong kalian subscribe Kemarin juga Gue udah Lagi eksperimen Membikin Minion Super kencang Alias itu udah pasti Terkencang Karena kenapa Kalian boleh nonton di vlog sebelumnya Ada judulnya Minion Terkencang di dunia Kalian boleh nonton video itu Mudah-mudahan juga bermanfaat Buat menambah ilmu Dan tontonan kalian semua Makanya gue minta tolong Subscribe itu gratis Dan tentunya sangat membantu Kita disini dalam Mengembangkan topik Dan topik lagi gitu guys ya Mungkin Gue gak bisa panjang lebar lagi This is our topic Thank you for watching And be the best On earth guys See ya Sub indo by broth3rmax